Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat, ada pertanyaan insyaallah, ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas tentang, apa namanya di segmen pertama, membawa anak-anak ke masjid, apakah dibolehkan atau tidak. Buat teman-teman yang ketinggalan dan dengan pembahasan yang kita tadi, jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi. Di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang, sholat kobliyah teman-teman. Sholat kobliyah itu sholat yang dilakukan sebelum sholat wajib. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085-29667-1046. Apabila antara semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustaz Roshid. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalamu Rahmatullahi Wabarakatuh. Ustaz, apakah ada sholat kobliyah Jum'at? Mohon pencerahannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa baraka'ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Nabi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajima'in. Kobliyah Jum'at, para ulama memberikan penjelasan tidak ada. Tidak ada kobliyah Jum'at. Dan hadis-hadis yang menunjukkan hal itu, semuanya hadisnya da'if. Kalau hadisnya lemmah atau da'if, maka tidak bisa dijadikan argumen atau hujjah dalam kita beramal. Jadi, kita beramal atau beribadah itu harus kita menggunakan hadis yang suhih. Kalaupun tidak ada yang suhih, mungkin menyimpan hadis yang hasan. Kan begitu. Nah, intinya bahwa tidak ada yang namanya kobliyah Jum'at. Namun, kalau kita lihat bagaimana dulu para sahabat yang melakukan hal itu. Mereka itu mengenal yang disebut dengan istilah sholat sunnah mutlaq. Sholat sunnah mutlaq itu tidak terikat dengan jumlah raka'at. Tidak terikat dengan waktu. Dan tidak terikat dengan sebab. Jadi, bebas saja dia. Namanya mutlaq. Bebas. Nah, itu dilakukan tentu di waktu-waktu yang tidak dilarang ya. Mereka itu biasanya ketika mereka bersegera datang ke masjid. Mereka melakukan ibadah sholat sunnah mutlaq. Ibadah sholat sunnah mutlaq itu terserah mau berapa raka'at. Atau orang datang ke masjid. Ingin melaksanakan ibadah jumlah. Lalu dia sholat tahaitul masjid. Maka ini juga dengar masalah. Yang masalah itu kalau niatnya adalah kobliyah Jum'at. Apalagi dilakukan setelah adhan yang pertama. Biasanya kan sebagian kita adhannya dua kali. Atau setelah adhan itu lalu dia sholat. Sholat sunnah katanya. Ini tidak ada dalilnya. Dan dalil yang mengisyaratkan ke sana adalah hadis yang do'if. Dan hadis do'if tidak bisa dijadikan hujah. Yang ada itu adalah ba'liyah Jum'at. Sholat ba'liyah. Dalam riwayat muslim kata Nabi SAW. S.A.W. Mangkana musallian. Barang siapa ya? Mangkana minkum. Yusollil Jum'ah. Barang siapa yang diantara ke salat Jum'at. Pali usolli ba'dah arba'an. Maka hantarlah dia sholat empat raka'at setelah itu. Syekhul Islam bin Ujimiyah rahimahullah. Memberikan penjelasan yang sangat apik dalam perkara ini. Bahwa ketika seorang itu melaksanakan sholat sunnah. Ba'liyah Jum'at. Maka sebaiknya empat raka'at kalau itu dilakukan di masjid. Tapi kalau dilakukannya di rumah maka dua raka'at. Karena ada riwayat yang demikian juga mengatakannya. Tapi kata para ulama yang lain bahwa. Minimallah orang itu ketika dia selesai sholat Jum'at. Minimal dia melakukan sholat sunnah dua raka'at. Itu bagus insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Iya syekhul jazakallah khairan. Masya rahasir atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah. Nah teman-teman ternyata walaupun memang sholat Jum'at itu adalah pengganti dari. Sholat Jum'at itu wajib ya teman-teman. Cuman memang setiap di hari Jum'at sholat zuhurnya itu menjadi sholat Jum'at. Dan menjadi dua raka'at. Nah walaupun apa namanya itu merupakan sholat wajib ya. Ternyata di Jum'atan itu tidak ada yang namanya sholat kobliha Jum'at. Tapi kita boleh sholat sunnah teman-teman sholat tayyatur masjid misalnya. Atau sholat sunnah taubat misalnya dan lain sebagainya. Boleh. Namun kalau kita niatkan untuk sholat sunnah kobliha Jum'at itu tidak ada. Nah yang ada justru ba'diyah Jum'at. Bahkan dikatakan itu boleh sholat sunnahnya empat raka'at teman-teman. Nah itu dibolehkan. Namun kalau seandainya sholat sunnah kobliha Jum'at itu tidak ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu dan baru mengetahui ketika menonton ini. Jadi nanti niatnya boleh diubah teman-teman. Bukan sholat sunnah kobliha Jum'at. Mungkin kita bisa melakukan dengan sholat sunnah apa namanya. Tahiyatul Masjid. Atau sholat sunnah taubat. Atau sholat sunnah yang lainnya. Ya Allah teman-teman semoga tercerahkan. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana tetap di program Hal Ustadz. Ustadz apakah bertatu sholatnya sah? Mohon pencerahannya.